What's up guys, balik lagi di vlog bareng gue dan Selin Yang ada disini Dan kita hari ini baru keluar Rekor jam 3 sore Kita baru mau keluar karena Memang gue tidurnya telat banget Sedangkan tadi Selin bangun Pagi, dia bersih-bersih rumah Kecapean tidur lagi siangnya Jadi kita baru bangun dan sekarang ini Kita mau jalan-jalan ke Rodeo Drive Mau kasih liat kalian nih Rodeo Drive sekarang kayak apa sih situasinya udah rame atau belum nih Sekalian, kita mau ngemil Karena ini nanggu banget jamnya kita ada reservasi Untuk dinner jam 6 sore nanti Di daerah Santa Monica Jadi, agak nanggu kalau makan sekarang Jadi kita akan cari cemilan aja, yaitu Ini ya, yogurt ya Greek yogurt, one of the best Gila sih, waktu itu kecuali sekali enak banget sih Jadi kita mau itu aja, kita lagi main ngidam juga Tapi disclaimer dulu, kita Biasanya weekend gak pernah ke daerah Beverly Hills Ini pas kebetulan mau lewat aja Karena kalau mau ke Santa Monica Ngelewatin sana, jadi very convenient Dan sekalian waktu itu kayaknya ada yang request juga Untuk melihat situasi di Rodeo Drive So kalau gitu, let's go to Rodeo Drive Dan juga Beverly Hills Okay, let's go to Rodeo Drive So, let's go to Rodeo Drive Sekarang kita udah ada di daerah Beverly Hills Rame banget guys Jadi kita gak di Rodeo Drive sih Tadi karena lewatin Rodeo Drive Iya, rame banget Sekarang lagi makan yogurt Yogurtnya enak sih Tapi agak pricey Ini dalamnya ada pineapple Mango Dark chocolate raisins Rasa yogurtnya Gila rasa yogurtnya gak kena apa sih Mungkin enak banget sih Itu yang plain ya Ada yang ada yang chocolate juga Iya, ada yang chocolate Enak sih Ini rasanya rasa dewa sih Yogurtnya Gak bohong Worth it banget untuk dicoba Mahal banget tapi Iya, mahal banget 14.26 dolar Tapi itu deh Iya Kita buat ngemil Seperti tadi gue bilang Kita abisnya mau makan Jadi kita ngemil dulu Ngemil yang lumayan Sehat-sehat enggak ya Enggak Nggak sehat Dan ini tempatnya rame banget Tadi kita pas baru masuk Belakang kita ada kayak 4 orang lagi ngantri Untuk beli Tapi emang kursinya cuma ada 2 sih Di outdoors Cuma ada ini sama sebelah doang Jadi orang kebanyakan juga ada yang berapa Mungkin kayak ntar makannya berdiri kali ya But ya Suasananya tadi di road drive Kita cuma nyetir doang sih Kita gak mau kesana Kita cuma nyetir doang Dan gila men Ya mau masuk butik-butiknya Jangan pri Jadi udah bener-bener weekend tuh Jangan Weekend jangan ke daerah sini deh Kalau weekend deh Karena ya Udah banyak turis ya Kita juga udah banyak turis Dateng tau ya kesini Anak-anak kita lagi pake naik scooter ya So ya guys Kalau gitu Kita makan dulu deh Jangan ngerti gue pengen Frame-nya aneh banget Frame-nya aneh ya Cuma gimana lagi nih Soalnya deket banget memang Jadi dimaafkan aja Kalau frame-nya terlalu deket Dan juga gak aneh Namun mau coba ini apa Cobain Coklat Pake mangga Atau pake coklat Udah yogurt ya sih Enak banget Emang banget Susu Ya I think segar-gar susu sini deh Mungkin Pake mangga juga enak kan Pasti enak lah Mangga sini enak Nah kita lanjut makan Bentar kita lanjut lagi di Tempat berikutnya guys ya Htm Htm Sprinkles Cupcakes Jadi gimana? Masih bingung nih mau beli Cupcakes atau engga Masih bingung Jadi kalo di Amerika, kayaknya gak usah bau dompet ya Kayak di tap aja udah bisa bayar Tadi aku gak liatin tapi pas di tap Nih tapi keren warnanya Luar nih, muncul Cupcakes Jadi kayak gini aja Ini paling terkenal nih di LA Iya ada di Iya That velvet You still have like an ice cream place Di sebelahnya Tapi ice cream placenya lagi tutup ya Iya tutup, padahal gue suka banget Ais krim ini pernah ngasih rekor banget Apa mau makan dimana? Di mobil kali ya, aku mau makan yang sama Dan sanitizer Oke siap Kita makannya di mobil Terdalamnya seperti itu Kira-kira Untuk cupcakesnya Nyam 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 Bagian atasnya gue yang paling suka Karena manis Apa Nggak keliatan Nggak keliatan Kayak kedeketannya Salah popos ntar orang-orang Salah popos ntar orang-orang Salah popos ntar Ini Mereka Di LA Nikmat banget Jongkok Nampil makan cupcakes Jongkok di pinggir jalan Tupes Nggak nampilnya Dewa sih enaknya sih Beda ya Kalo yang fresh made sama yang ini Tupes Tupes Pernah Pernah Hidup Tupes 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 Baksa Mereka Kalo kita lagi di Bali Jadi Kalo kita lagi di Bali Balist Bagus sih Namanya Pal Mal Ada di daerah Santa Monica Kamu kenapa, Beth, pilih restoran ini? Canggit Canggit Banyak tempat spot foto ya Iya, biar bisa dapet inspirasi juga Karena ya, saya tahu ya, kedepannya bisa jadi hidrat fancy juga Tapi asik sih Banyak orang-orang yang bentukannya mirip artis Disini Banyak orang-orang yang berpengaruh Banyak orang-orang yang berpengaruh Ini poin gar terbaik di Indonesia Ini poin gar terbaik di Indonesia Masuk vlognya Masuk vlognya Masuk vlognya Masuk vlognya Ada-ada-ada dulu Ada Kamu tahu bagi Kangen juga liat vlog lu, ga ada vlognya Kita mau cobain wagyu Semua orang-orang yang berpengaruh Semua orang-orang yang berpengaruh Semua orang-orang yang berpengaruh Cuma tadi, wah Dagingnya sih Gede banget sih, empuk banget Kita masukkan beberapa sos Sos Nah, ini aja dipotong dulu Sos Hmm, enak gitu Dia kayaknya suka gara-gara-gara Sosnya gitu Dia ada au jus sosnya Sama mushroom, dia ada porcini mushroom Sos gitu Iya, tapi dagingnya pun Empuk, sipar Liatannya kayak kering gitu Tapi enak banget Apa? Kansis Ini hari ini Makanannya cukup mewah Tempatnya juga mewah Tempatnya juga mewah Tapi ini cuma sekali-sekali aja ya guys Cuma pengen nyobain Pengen suasana baru aja sih Yang dulu disini juga Iya Tapi gue biar tadi Yang dulu disini mirip artis-artis Makanya gue kira ada Jason Derulo Malah lewat sekali Asli kayaknya Tapi disini tuh Kalo ketemu artis tuh kayak biasa aja Iya Gue doang yang heboh Minta foto Minta foto langsung Yang lain orang yang ketemu artis Maksudnya biasa banget Ini jarang banget Kita kayak gini Kita di dalam satu minggu Satu bulan Satu bulan, mungkin dua kali Satu bulan mungkin dua kali Iya Nah ini vibesnya sih enak sih Kita coba ada balance lah ya Yang hari udah lumayan ngirit kadang-kadang Iya Kita pun juga Sudah kerja terus Jadi Kayak reward lah ya kan Sangat hari Maka kedengeran ya Ada suara musik ya sih Ini kan date night emangnya Hari Mejanya pendek banget Mejanya pendek banget Iya Kayak mau nyongkok gitu Iya Hari Sabtu kalo di Amerika Di Indonesia kan hari Minggu kan Aku selalu jadwalnya libur ya Gak kerja Aku kesini gara-gara Mau minoknya Aku yang gak ikut Hehehe Yang gak ikut Eh iya Jadi Itu kenapa kita Mau pilih tempat yang Lebih beda daripada biasa Kalau lebih date night So biar kita bisa Enjoy ourselves juga Dia tinggal dua minggu lagi Dia lay Hai Cuma weeks lah Weeks and a half Dan peti weeks Masih pindah ke Seattle Masih LDR Hehehe Ketak LDR tiga bulan kayak Tarang gitu Wah Nah iya Dikmatin aja deh Iya It just flow like water Iya It just flow like water Terus tetep kerja Yang kelas Kejarin impian kita Nabun Nabun Ijur Iya Biar bisa kesini lagi Nabun Kalo mau dengerin cerita kita Ya Sauer dulu deh Sauer Sauer Biar dikebarin ini Sauer 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 Tapi ya Kira-kira seperti itu Dan ya We're gonna go back to our dinner Ini Our dinner Tapi ya Kita mau enjoy aja sih Nggak tau Ntar Add another couple drinks Kita tadi jam 5 Udah nyampe sini sih Couple friends Jam 5 udah nyampe sini Langsung makan Karena lapar Karena lightingnya juga pasti bagus banget Kalo jam sekian Kayak kita People watching Niatin orangnya disini Gayanya seperti apa Nikmatin aja sih Nikmatin aja Being around crowd I guess It's been too long Disini semua juga enjoy Kok disini juga santai semua sih Jaraknya juga jauh-jauh Iya Ya Very comfortable Tebel lah disini Walaupun sofa nya agak pendek ya It's okay Makanya mahal sih Dari kira Palingan sih mahal sih Gua yakin barangnya mahal semua Tapi gua gak tau Kenapa gua ada disini Katanya kayak Potato Head Beach Club Di Bali Di Bali Rasanya Di Bali Tapi ya mirip Karena tropical Tropical Tapi itu LA Mungkin kayak beach club lah Di Bali Nggak harus spesifik Tapi kayak Kayak Sunday Beach Club Iya Kalo outdoor ya Saya indoor aja Kalo outdoor semakin merasanya Mungkin kayak di Bali Tapi ini juga deket pantai Tapi pantainya kayak 5-6 blok lah dari sini Iya mungkin ini Bali Saya di Bali Dan ini mungkin Bali Orang LA Iya orang LA banget sih Dari cara dekornya Dari cara dekornya Dari cara Orang pake baju pun Kayak Kayaknya kayak gitu Kayaknya kayak gitu Kayaknya yang lebih Menikmati lah Kayaknya ini Kira kira seperti itu Terima kasih kok kita yang Terima kasih kok kita yang Terima kasih ya Tak kualnya apa-apa lagi Kita kandang ringan ya Sunsetnya bagus banget guys Kita lagi di pantai Abis makan Ini bukan pantai sih Ini kayak di sebrangnya pantai gitu Ini sebrangnya pantai Ini masih jauh banget sama pantai tapi oke lah, masih keliatan nih oh iya, ternyata bawahnya masih jauh guys tapi oh my god blessed to see these views oh my god this is so beautiful ada rumah disini nih banyak ya ini sangat normal sih tapi sunsetnya bagus banget sih wah dingin ini mirip Miami sih, mirip disini nih, daerah sini ini daerah Santa Monica guys deket pantai disini enaknya ada for bicycle for orang sama untuk mobil teratur nyebrang dulu aduh aduh terus bisa sewa kayak bike gitu sih ya ini yang orang lagi pada sewa nih ini tinggal di scan aja dingin guys, dinginnya luar biasa anginnya kencang banget sih tapi ini nice ya super nice sunset and everything but it's time to go home but it's time to go home thank you guys for watching vlognya gak tau deh ada isinya apa gak pasti ada isinya amin tapi liat ajak-ajak kalian tadi jalan lah kita ini date night jadi date nightnya Rocky Padilla kita selalu spontaneous gak ada intinya tapi yang penting kita menyenangkan yes itu dia so sampai jumpa di vlog berikutnya bye pas endingnya